Oh guys kembali lagi dengan saya Irfan di channel BJ Onta cuy Ntar lu saya atur lu ya Oh guys kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan Eh itu channel Irfan sih Oh guys kembali lagi dengan saya Irfan di channel BJ Onta Nah jadi hari ini saya bakal coba unboxing Sebuah barang yang sudah saya beli beberapa hari kemarin Mungkin kalian udah liat di judulnya Jadi kita bakal unboxing-unboxing lagi Ini udah datang kemarin Nah barang ini tuh adalah keyboard dan mouse Jadi saya pengen beli keyboard dan mouse lagi Yang mungkin kalian juga udah liat di judulnya Nah hari ini saya bakal coba unboxing Keyboard dari Razer dan mouse dari Razer ya Baik kalian yang gak tau Saya tuh sebenarnya dulunya adalah seorang pecinta brand Razer juga ya Karena dulu rata-rata brand saya itu untuk gaming adalah Razer cuy Cuman karena udah pada rusak dan segala macem Jadi saya ganti ke Corsair Udah ganti-ganti berapa kali ya Cuman saya lumayan struk sama Razer Walaupun harganya itu terlalu anggung banget juga sebenarnya ya Nah jadi ini tuh keyboard dan mouse Dengan harga 4 jutaan Apa ini gak sih ada kartu garansi dari Cinex Anjir Cinex Beh ada alamatnya Oke jadi ini adalah kartu garansinya Dari Cinex ya Oke jadi ini dia barangnya Terima kasih dari tim Razer sudah membeli produk kami di official authorized Razer e-coms partner resmi di Indonesia Jangan lupa ulasan bintang 5 oke bos Oke jadi ini tuh saya beli produk Razer dan ini tuh wireless semua Kenapa saya beli yang wireless karena saya juga pengen memperbaiki kabel manajemen saya Karena berantakan banget Ini sudah saya pasang lampu-lampu juga Seperti kalian lihat ini juga sudah saya pasang Nanti saya tempel-tempel dan ini di belakang juga sudah baru saya pasang tadi Jadi studionya pengen saya buat sebagus mungkin ya dan serapi mungkin cuy Ya disitu ada pel jangan kalian tanya saya abis bersibor tadi ya Kenapa saya beli Razer dan ini wireless semua karena saya memang pecinta Razer juga Dan ini tuh yang wireless cuy karena saya males sama kabel-kabel komputer Bingin pusing gitu ya Nah ini dia barangnya cuy anjay Ini ada MOS Ballistic Ultimate Wireless Gaming MOS with Charging Dock Jadi ada charging docknya ya ini dia cuy Yang saya suka dari Razer ini kesan unboxnya itu loh Lumayan elegan ya kita taruh sini dulu cuy Oke barang selanjutnya ada ini juga yang saya tunggu-tunggu Kemarin saya dari Desember kemarin udah pengen beli keyboard ini Cuman karena belum masuk di Indonesia pada saat itu Masuknya baru bulan kemarin ya Nah sekarang udah ada ini dia Razer Black Widow Versi 3 Pro Wireless Mechanic Gaming Keyboard Jadi ini gaming keyboard yang wireless cuy Karena saya pengen wireless juga ya Dan itu keyboard saya itu keyboard apa ya still series kayaknya ya Cuman ada kabelnya dan itu sempat rusak juga kemarin Cuman saya pasang lagi jadi baik saya gak tau kenapa Dan mouse-nya itu juga kemarin rusak Sekarang jadi baik lagi saya gak tau kenapa Saya otak-atik kemarin pokoknya ya Saya congkel-congkel pokoknya cuy Walaupun itu mouse-nya masih agak-agak rusak juga Kadang-kadang kadang-kadang dia kayak ke klik kanan Bukan ke klik kanan kayak ke kembali sendiri Ke refresh gitu-gitu loh di tombol Karena tombolnya kan ada banyak tuh Jadi kayak kepencet-pencet sendiri cuy Jadi saya congkel-congkel ya Sudah bisa keyboard dan mouse saya cuman gak apa-apa Tapi saya pengen upgrade baru aja itu ke Razer Biar Razer semua Jadi ini BTM gak disponsorin sama Razer ya Tapi kalau misalkan Razer nih pengen mensponsorin saya Memberikan saya produk-produk mereka Mungkin bisa langsung aja Apa namanya Email manager saya Di bijonta204.gmail.com ya Karena saya juga termasuk salah satu pecinta brand Razer Jadi kalau Razer nonton Sponsorin aja Ini headset Razer saya juga Manowar Ini masih bagus Cuman kadang bisa di charge Kadang gak bisa Jadi ini produk saya udah Razer semua Sudah mantap Tapi situ juga ada headset saya ROG ROG Delta Yang mana saya beli Itu ada kabelnya Masih gak apa-apa Jadi kalau saya pengen kadang pake wireless Enak pake wireless Cuman kadang ribetnya itu Charger-chargernya itu Oke kita langsung aja buka Ke bagian Basilic Ultimate Wireless Gaming Mouse With Charging Docs Saya gak tau juga ini kayak gimana Setau saya Yang sudah saya liat itu Katanya ini Gak ada delay-nya ya Maksudnya delay-nya gak terlalu kerasa banget gitu loh Untuk main game online ya Yang intensive men Jadi masih oke lah ya Disini ada Customizable Unlisted Ultra Fast Razer Hyper Speed Wireless Technology Jadi Ya lumayan cepat lah ya Pergerakan Ininya gak terlalu banyak delay cuy Oke ini dia fungsi-fungsinya Dan Ini juga kayak dikasih Untuk charger-nya Jadi bisa nge-charge Nanti ditaruh di meja Jadi tinggal dicolok Kalau gak dipakai gitu ya Dan katanya Di Razer ini tuh Yang mouse yang ini Ada mode matinya Kalau misalkan berapa menit Saya gak pegang mouse-nya Nanti dia mati Kalau digeraknya nanti nyala lagi Jadi menghemat baterai Mending kita langsung unboxing Seperti biasa ya Razer warnanya hijau Dan hitam ya Langsung Oh gak ada ininya Biasa ada terima kasih-terima kasih-nya Ini langsung ke mouse-nya men Oke jadi disini ada mouse-nya Disini ada charging dock-nya ya Anjay mungkin kita lihat charging dock-nya dulu ya Oh dari belakang cuy Oh ini nih ada nih Wess Unleash your true potential Pasti Razer ya Kata-katanya itu aja Unleash your true potential We were the first to create most dedicated to gaming Jadi Razer adalah Adalah brand pertama Yang dedikasinya itu bener-bener khusus ke game ya Mungkin dia brand pertama Bener-bener pertama banget Yaitu Razer Karena sekarang kan udah banyak Ada Corsair Ada ROG Segala macem Cuman yang pertama itu Razer ya Nah ini ada Alkitab-alkitabnya Ballistic Ultimate Menurut saya gak begitu penting ya Nah dan seperti biasa Razer itu selalu dapat Apa sih namanya ini Stiker-stiker gini cuy Oke ini apa ini buku panduan nih ya Left mouse, right mouse Gak penting bud sih Tapi maksudnya yang saya senang dari Razer ini itu Box-nya bagus Karena untuk unboxing itu lumayan penting gitu loh Razer ini pembawaan box-nya itu selalu bagus gitu loh Kalian liat nih Ini bukunya aja tebel gitu loh Nah ini ada Oh ini kalau misalkan pengen Gunain pake kabel dikasih juga ya Ini nih kalian liat nih Ini type A ke Oh masih pake yang lama ya Bukan type C cuy Saya gak tau ya Tapi kayaknya saya gak bakal gunain ini Karena saya pasti bakal gunain wireless-nya cuy Ini apa nih? Kenapa ada kore kuping Gak tau us Oh apa itu kabelnya untuk dock-nya ini ya Kayaknya buat dock-nya Oh iya buat dock-nya cuy Iya bener-bener Oke jadi ini kayaknya nanti ditempel di meja gitu Gini nih Baru nanti ada kabelnya juga ujung-ujungnya Anjim Tapi paling gak kabel ini tuh Kalau kabel-kabel kayak gini tuh Masih enak gitu loh Kenapa? Karena ini kan gak bakal dipindah-pindah Jadinya masih aman aja gila Menurut saya untuk kabel manajemen ya Kalau misalkan mouse dan keyboard itu kan selalu digeser-geser-geser Jadi kabelnya itu harus agak panjang Dan pasti terurai kemana-mana men Kalau ini kan cuma kayak ditaro doang Jadi kabelnya masih bisa disembunyi-sembunyiin ya Oke mungkin kita biarin aja dulu Nanti saya tinggal rapihin cuy Karena kalau misalkan buat gamer nih Gamer itu mouse itu lumayan penting cuy Karena kalau misalkan Kalau keyboard-keyboard penting Tapi kalau menurut saya masih pentingan mouse ya Kenapa? Karena kalau misalkan untuk nge-aim segala macem itu Mouse itu tuh sangat penting men Untuk beratnya apa segala macem Feel genggamannya itu sangat penting Untuk orang-orang yang suka kompetitif ya Termasuk saya Saya suka main game Apex Legends Cuman masih belum bisa men Internet saya masih nge-lag banget ini cuy Nanti kalau misalkan udah gak nge-lag Mungkin nanti saya bakal coba main-main game lagi ya Game online cuy Oke guys udah Ini jadinya mungkin stick rest saya masukin dulu kali ya Oke jadi ini dia Mouse-nya sama dock-nya Dock-nya ini kualitas Build quality-nya lumayan bagus ya Mouse-nya plastik juga Plastik juga cuman masih Ya masih plastik yang lumayan kokoh ya Dan apa namanya desainnya agak elegan ya Agak segitiga-segitiga gimana gitu Jadi ntar tinggal taruh gini Colokin Dan ini dia mouse-nya Wah enak banget sih genggamannya Masih bersenggel guys Jadi belum masuk debu-debu ya Wah genggamannya ini enak sih ya Pas di tangan gitu loh Kayak SMA guys Nah jadi dia kalau mau nge-charge Ini kan ada kayak logam 2 nih Jadi ntar tinggal masukin gini Dia langsung auto nge-charge men Gila cuy Dan ini ada USB untuk Oh jadi ini ntar masukin ke komputer Terus ini pake kabel Jadi ini kan ada transmitter-nya Itu USB type A-nya ini Nanti ditaruh disini Jadi gak perlu 2 type A colokan ya Cukup ini aja Bisa untuk ke-charge Dan bisa untuk gunain mouse-nya men Mantap banget ya Ini suaranya nih Ini tuh harganya 3 jutaan lebih Cuman ada diskon Jadi 2 juta berapa gitu ya Dan build quality-nya Ini bagus nih Rubber nih Karet-karet gitu ya Jadi biasanya ini juga karet Jadi karena biasanya bagian kiri dan kanan itu Bagian yang mudah berkeringat cuy Jadi sengaja dikasih karet sama dia ya Beratnya juga gak terlalu berat-berat banget ya Disini tombolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 Nah dan disini itu Di bawah sini Ada pengaturan Untuk scroll kalian cuy Ini scrollnya bisa agak keras Bisa kalau kalian gini Langsung jalan sendiri Itu bisa ada pengaturannya Udah di mouse-nya ya Oke jadi mouse-nya segitu aja dulu Sekarang kita bakal coba unboxing Ke bagian keyboard-nya cuy Nah dan nanti setelah ini Setelah saya unboxing Saya bakal coba Kasih dengar suaranya Kayak ASMR gitu Kalian bisa dengar Suara keyboard Karena keyboard itu Apalagi keyboard mechanical itu Suaranya sangat satisfying cuy Suara tak-tak-taknya Ini dia keyboard-nya Razer Black Widow versi 3 Pro Udah ada pad untuk tangannya Untuk spek tangan kalian Gak muncul Bintilan-bintilan Karena biasa para gamer itu Selalu kadang muncul Di pergelangan tangan disini ya Gara-gara sering gesek Gini nih Mouse dan keyboard men Maksudnya ya Ini keyboard anjing Biasanya kayak gitu cuy Ada kayak timbelan-timbelan gitu ya Nah disini Razer Yellow Switches Linear and Silent Oh ini silent gak? Gatuh dulu guys Razer Hyper Speed Wireless Technology Yang penting wireless Yang kabelnya ya Razer Mechanical Switches Double Shoot Apps Key Caps Oh ini katanya Double Shoot Key Double Shoot Apps Key Caps ini Jadi kalau misalkan Satu tombol itu bisa digunain Untuk dua hal gitu Jadi misalkan kayak Spasi nih Spasi misalkan Kalau kalian main game Untuk loncat Nanti bisa juga untuk hal lain gitu loh Kayak ditahan lama Atau di tap-tap gitu Saya gak tau juga ya Yang setau saya Begitu cuy Saya belum coba sendiri nih Nanti kalau saya coba sendiri Mungkin nanti saya bakal Kasih tau kalian ya Ini Jadi konten ini Saya unboxing dulu Setelah unboxing Nanti saya cobain Nah setelah saya cobain Beberapa hari Atau beberapa jam Saya udah ngerasain feelnya Bahwa nanti saya kasih tau Bagaimana menurut saya Tentang keyboard dan Bossnya Eh jangan nih Sayang boss Sayang boss Ini ada Ada tanda yang soal ini Nah ini dia guys Keyboardnya Keyboardnya ini Yang lumayan mahal 4 juta gitu loh Apakah worth it Atau tidak Kita liat men Tapi kalau bagi kalian Gamer Hardcore Dan emang pecinta Brain Razer Menurut saya Masih worth it aja ya Karena disini banyak Tombol juga nih Kalian liat Ada buat main DJ Men Bayangkan ya Wow S**t Langsung dikasih Keyboardnya ya Nah ini dia Ada lagi Kitab-kitabnya Buku panduannya Cuy Dan Terbiasa A good keyboard Is crucial In harnessing The competitive edge Bisa aja ya Pasti selalu ada Ceramahan-ceramahannya Razer ya Nah yang saya suka Ada Razer ini Apa Boxnya itu Bagus gitu loh Jadi termasuk orang Becinta box gitu loh I don't understand Men Taukan unboxing itu Selalu seneng Kalo brand yang punya box itu Bagus gitu Gak tau kenapa ya Kayak film membukanya Terus anjing Gak bisa masuk Baksanya Harus dipaksa guys Harus dipaksa sedikit ya Boys ini dia keyboardnya Gimana nih Oh gini nih Apa nih Kenapa ada kabel men Saya punya yang wireless Kenapa ada kabel ini Hei Kecewanya gue Lihat kabel Anjing Apa ini word Type A ke Oh type C cuy Oh Iya iya Bener-bener Setau saya juga Keyboard ini itu Bisa kalian gunain Untuk pakai Kabel bisa Kalo misalkan Wireless juga bisa cuy Nah saya gak tau nih Powernya gimana nih Pakai baterai apa gimana Nah ini dia keyboardnya nih Anjay Berat juga Kira gak berat anjir Oke sini dia keyboardnya Seperti kalian lihat Belum nyala Wih dikasih busa-buse Biar keamanan gitu Wah gila sih Anjing Terkesan Gila cuman sama Busa doang men Sambil busa doang Was-was-was-was Anjing Nah Ntar lu Keyboardnya berat buat Sumpah Asli dah Perasan saya dulu Beli keyboard Razer tuh gak seberat ini Mungkin karena saya belinya Yang versi agak murah ya Biarpun agak murah Namanya Razer Tetap sejuta ke atas Dua jutaan I understand men Ini berat banget cuy Asli Baru ini Saya beli keyboard Seberat ini ya Nah ini dia Padnya nih Dari plastik ya Oke ininya dari plastik semua Tapi ininya empuk banget Anjir Anjir Asli dah Fuck Wah ini ada logo Razernya nih Wah bisa nih Menjadiin bantal Empuk banget sih Gila anjir Anjir Baru ini aku beli keyboard Yang ada Padnya begini ya Yang ada Buat tangan Anjir empuk banget Sumpah dah Ini enak banget sih Kalo ngetik kayaknya ya Dulu saya punya juga Razer Tapi bukan mechanical Itu ada padnya Cuman padnya itu kayak Langsung bawah Nggak terpisah kayak gini ya Dan nggak Nggak berbusa-busa gini cuy Saya lupa mereknya apa ya Oke mari kita buka cuy Oh Shit Nah Ini tuh di pinggir-pinggirnya Juga plastik Untuk bagian Pad tangannya ini Nah Kenapa Dari plastik Padahal dulu itu Setau saya Sempat ada yang pake besi gitu Cuman karena mungkin Namanya Kita di depan komputer Yang pake aliran listrik Itu biasanya kadang Nyetrum-nyetrum Kadang itu Apa sih namanya Mikrofon saya aja Itu kadang bisa nyetrum Kalo dipegang men Apalagi kalo misalkan Begini besi kan Itu nempel terus nih Apalagi kalo main Kadang keringetan Apalagi main PUBG men Apalagi kalo ngocok kan Keringetan Nying Maksud Jadi itu bahaya Kalo pake besi ya Ini kayaknya udah diganti plastik Mungkin gara-gara itu cuy Nah ini keyboardnya ya Oke ini sumpah Ini keyboard terberat Yang pernah saya beli ya Build quality-nya Bener-bener Bagus banget cuy Saking bagusnya Sampai berat ya Ini gak tau dari apa nih Kayak keras nih Kayaknya plastik juga Cuman gak tau kenapa Berat ya Oke disini ada switch-nya Saya gak tau ini fungsinya apa 2,4 Eh nyala anjir BT BT apaan bor Anjing lu BT Masa diputusin apa gimana Masa nyala ya Wah gila keren sih Baterainya gimana anjir Asli aku bingung guys Ini kayaknya buat USB-nya nih Samunginnya ya Nah ini nih USB-nya nih Oh udah dikasih tempatnya ya Oke ini Oh ada banyak pilihan cuy Bisa 6 derajat Bisa 9 Oh Gila-gila lengkap juga ya Anjing Barunya aku Beli keyboard Dengan fitur yang sangat Luar biasa men Oke ini dia Saatnya saya coba Ngetik-ngetik dulu ya Oh gak terlalu nyaring cuy Ini yang agak smooth ya Anjir ini kayak semi-semi Mechanical kayaknya ya Tapi enak anjing Caudengan guys Anjir enak sih nih Jadi ini gak terlalu Mengganggu banget juga suaranya Gak terlalu kayak Bising-bising banget lah Tapi kadang ada orang Yang emang prefer Suaranya itu nyaring banget Kayak keyboard saya Yang disana tuh Yang SteelSeries Yang PUBG PUBG Edition itu Agak nyaring bunyinya ya Ini agak lembut cuy Dan Kekurangannya yang disana itu Dia gak ada 6 pad Ini udah ada 6 pad Kenapa Bintilan Anjing nomor 5-nya Bangsat Kok gini Oh Buat nandain kali cuy Jadi kita main gak Sampai liat kan kita tahu Oh ini nomor 5 nih Wah boleh 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 Nah ini ada tombol-tombol apa nih Aku gak tau Oh ini buat dengar musik ya Oh ini nyaringin nih Anjir ada gini ya Ini nge-mute Nyaringin Pelanin Next Mundur Pause Wah ini lumayan keren sih Ini bisa diputer gak Oh gak bisa Asli ini build quality-nya Kokoh Wah Anjing ini keyboard pertama saya Yang saya punya Seberat ini Dan sekokoh ini ya Mungkin aku perlu baca Ininya kali ya Kitab-kitabnya Karena untuk Apa sih namanya Ininya loh Gimana sih pasangnya Emang begini doang Apa bisa dipasang Oh jadi kabel tadi itu Untuk ngecharge Untuk ngecharge Ininya nih Keyboardnya ya Ya kadang saya Rada males juga sih Kalau misalkan harus charger-charger ya Cuman ya namanya juga Apa namanya Wireless resikonya Emang gitu ya Seharus Ya harus siap-siap Mencharger-charger cuy Ini ada mode BT Mode saya gak tau mode BT Ini apa ya Mereka kesel lah Gimana sih Si anjing Razer Black Widow versi 3 Pro Can pair Up to 3 device Oh berarti bisa ke 3 device ya Anjir keren juga cuy Wee Sticker rate tersimpan Ternyata didalam Ini ada Racer-Racer-nya nih Kayaknya emang Ditaruh gini doang ya Gak di Gak Kukira kayak dimasukin gini cuy Kayaknya gak masuk Si anjing Wah enak kuat Sumpah ini enak kuat guys Asli dah Ngalah-ngalahin bantalku anjing Oke guys Jadi Segini aja lo Untuk unboxingnya Keyboard dan mouse Oh ini dikasih kayak gini juga nih Aku masih Terkeren-keren gitu Dengan keyboardnya ya Ini kokoh banget Sumpah Saya gak bohong men Gak bohong Betulan Ini ter Build quality terbaik Anjir yang pernah Aku pake keyboardnya Mungkin karena mahal men 4 jutaan anjing Berat banget Sumpah dah Ya mungkin nanti Aku bakal coba dulu Pair ke PC ku Dan mungkin nanti Setelah saya pake Beberapa hari Nanti saya bakal Record lagi Dan saya bakal kasih tau Kesan kalian Untuk keyboard dan mouse Dari Razer ini Jadi saya udah Razer master Resbet lah ya Keyboard udah Keyboard udah Razer Mouse udah Razer Headset udah Razer Semua sebar Razer men Itu dulu Mosepad saya Razer Cuman karena udah buluk Terlalu buluk Jadi saya ganti Pake yang warna Biasa aja ya Oke mungkin Sekin aja untuk Unboxingnya Saya pairing dulu Ke PC Mungkin kalian bisa dengar Gimana suara Dari keyboard Dan mouse nya Dan Bagaimana Nyala-nyalanya Bisa penting Nyala-nyalanya Gimana RGB RGB nya Ntar Kita langsung Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gini Ini ada Rokodubai Yang kemarin Ini ada Tisu basah Saya selalu siap Tisu basah Dan tisu kering Bukan buat Men Hey please Don sang yan ya Sewat Buat bersih-bersih Meja cuy Karena saya kadang Setiap kali saya Selesai dari Komputer Ini ada rambut Siapa Ini Setelah saya Selesai main komputer Dalam waktu Sehari misalkan Saya ini udah mau tidur Itu biasa Saya selalu bersih-bersih Meja saya Karena saya Kadang agak kesal juga Gitu Kalau ngeliat Kenapa sih Meja ini selalu Berantakan Kenapa Selalu sebisa mungkin Setiap kali mau tidur Itu saya selalu bersihin Meja saya cuy Biar gak berantakan ya Nah ini kenapa juga Alasannya saya beli Mouse dan keyboard Wireless Supaya Keliatannya itu Clean banget Ini sudah saya rapiin Serapi mungkin Tapi belum Belum 100% ya Ini masih dalam perjalanan men Ini kabel masih ada nih Mas keliatan ini Belum saya Rapi-rapiin Sudah kemarin Tapi kenapa Jatuh lagi nih men Ini kabel Di bawah juga Sudah saya rapihin Sudah bersibut ya Ini kabel keyboard saya yang lama Seperti kalian liat Nah yang bingung itu Bagian sini nih Bagian VR nih Sudah saya coba Rapiin serapi mungkin Tapi susah men Mungkin nanti saya beli Kayak pipa-pipa gitu Kali warna putih Biar nyaru gitu ya Agak susah guys Kabel manajemennya susah Apalagi untuk seorang youtuber Yang membutuhkan Kabel yang sangat banyak Gitu loh Tapi paling gak untuk Keyboard dan mouse Paling gak Wireless lah Biar clean aja Bagian Desininya nih Nyair untuk Pengarum ruangan Biar gak bau Biar tidak bau naga men Ruangan bau naga Udah bau sempurna Juga anjing Nah ini headset juga Headset saya ROG Menowar ROG Delta Kadang saya pake ini Ini mikrofonnya bagus banget cuy Untuk ROG yang ini ya Kalo misalkan ROG saya yang Wireless habis Biasanya saya pake ini cuy Kadang juga pake speaker Ini speaker saya masih murah ya Ini sekalian kita Ngomongin deskul lah ya Meja aku cuy Ini Murah ini yang biasa ada di Wartewarnet Mungkin nanti saya juga Pengen upgrade Untuk bagian Speaker Nanti mungkin saya bakal Coba unboxing juga Di channel ini Ini saya lagi download Apex Legends men Ini mouse nya nih ya Kita buka dulu cuy Dengerkan suaranya ya Meninggal Anjay Satisfying men Ini dia Anjing Wais Kita tumbali men Nah jadi ini dia udah gak pake Baterai lagi ya Nah ini buat ngaturnya nih Woh Bisa 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 Woh Jadi makin loose ya Ininya ya Apa sih namanya Scrollnya cuy Mungkin ada orang punya Prefer Yang agak keras Sama ada yang lebih Lembut gitu ya Kalo saya seneng Yang agak-agak keras gini cuy Oke jadi saya tinggal colok Ke bagian ini Ini juga sudah saya mau coba rapiin Nampir saya masuk-masukin nih Tapi susah men Wais Bisa gak Mani Oh belum di nyalain Belik Nah Ini buat apa dah Batu ini buat apa guys Wais Wah ini lumayan pas ya Di tangan ya Wah Tepuk buat si ininya nih Ini PTW HP saya untuk ngeliat Dari GoPro nya ya Tepuk buat klik kanannya Karena most saya juga Kayak anj** Jengkel banget Saya sama most Tepuk Jengkel banget aku sama most itu ya Misalkan nih saya buka YouTube nih Itu tiba-tiba kadang Klik tombol yang ini nih Ini tombol ini Kalo gak main game Biasanya dia kembali Ke menu sebelumnya Jadi saya lagi nonton YouTube Film pengetahuan Tiba-tiba ke refresh Res anjing emang Ini buat Oh ini sensitivity nih Oh ini sensitivity ya Nah ini dia Smos nya ya Saya belum download juga Razer Eh udah muncul dia Baru saya bilang ya Nah jadi kalo kalian mau charger Ini tuh tinggal taruh gini nih Wih anj** Gila men Kayak pesawat tempur Bayangkan ya Kalo mau pake tinggal Angkat nih ya Wah gila ini keren sih Tinggal taruh Mana anjing Gila keren banget bang Main begini bisa gak Oh gak bisa Mati dia kalo taruh sini ya Oke ntar lu dah Ya mungkin segini aja dulu Untuk unboxing keyboard dan mouse Ini betulnya saya lagi unboxing Lensa kamera saya Jadi setelah video keyboard di upload Besoknya bakal di upload Untuk bagian lensa ini ya Jadi setelah uploadan keyboard dan mouse Bakal ada uploadan untuk lensa wide Yang looknya lumayan lebar Dan pokoknya kalian liat aja sendiri Di unboxing selanjutnya Ya mungkin sekian lah Untuk episode kali ini Thank you banget yang udah nonton Seperti biasa Jangan klik like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya See ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax